Tapi sayang warung kopinya pada tutup dan disini udah gelap banget Jadi Mas Reng gak bisa ngambil birol buat ke cityscape disitu cantik buat terang sebenernya Disini juga belakang Mas Reng, sorry banget ya Ini warung kopi pada tutup, kemudian kita kayaknya coba ke Sigunir kali ya Jadi emang bagus banget temen-temen pemandangannya Buah Nogo, itu R3 Junsi Karim tuh Jadi jalannya, mungkin yang disebut Swiss Panjava disitu Tapi kita kesana, lima bisa ada tuh Ini mau foto Gayatri dulu, backgroundnya itu Gayatri Sebagai kenang-kenangan, Mas Reng pengen kesini dulu nih Ada Landmark, nih tuh, dia yang banjar negara Nih cakep deh Tuh, Mas Reng mau coba foto disini Wih Bagus kan Tandar satu aja, kita foto dulu Cakep kan Oh tuh Kasih video sedikit Oke Ini sampai juga Mas Reng Alhamdulillah, kita lanjut yuk Kita lanjut explore Udah Mas Reng set di Maps Jadi Kalau Mas Reng set destinasi tuh kayak gini temen-temen Sorry Hujan ya Nih Mas Reng kalau nge-set destinasi gini Mas Reng tuh Udah Mas Reng poin-poinin Jadi Mas Reng tinggal jalan aja Di Maps kayak gitu Yuk, Bismillahirrohmanirrohim Kita lanjutin perjalanan temen-temen Itu mataharinya udah mulai keliatan tuh Wih cantik Ternyata menuju Air terjun Si Karim Jadi Mas Reng gak ke air terjunnya Cuman ke daerahnya Itu melalui Ini ya Telaga warna Terus Arah ke Sikunir malah temen-temen Mas Reng juga baru tau ini Kita ikutin aja jalannya ya Mas Reng belum pernah soalnya Mas Reng cuman pernah Waktu itu ke Bukan sarangan Ini Nama tempatnya Telaga menjer Wah telaga menjer Cantik banget sih temen-temen Tapi Waktu itu Pake mobil Jadi Mas Reng belum pernah pake motor Ini mau cobain pake motor Sekalian Mas Reng belum ngopi Pengen ngopi di daerah sana Kayaknya asik banget ya Ini dia yang pelet tuh kan Dia yang pelet tuh teater Si KUNIR kita lurus Tapi kita gak ke arah si KUNIRnya nih temen-temen Wah kabutnya temen-temen Oke temen-temen Jadi setelah kita masuk Besa sambungan village itu kan Kalo kesana menuju Sekunir ya Ini kita balik ke arah Nih menuju alternatif Wonosobo Via Curug Sikarim Kita lewat sana jadinya nih Kita kesana Ini Mas Reng gak pake GoPro Karena helang Mas Reng Gurem banget Kena kabut Kita lanjut yuk Anyway Jalur Air Terjun Sikarim ini Menuju Wonosobo Belum terpetakan oleh Youtube Mas Reng ya Terpetakan deh Jadi Mas Reng juga Via Google Maps nih Gak tau di depan kayak gimana Jalannya kayak gimana Yang jelas Ini cakep banget Sumpah Tuh ini cakep banget viewnya Oh turunan Siap Ini cantik banget temen-temen Subhanallah Tuh Enak ya Tuh Cantik banget Tuh Kita lihat di depan Seperti apa Ini 6 menit lagi nih Tuh Di Maps Wow Wih Turunannya Tanjakan turunannya Wah the best Tuh Assalamualaikum Bagusnya Seneng deh Duh Kalau cerah cantik banget Ini temen-temen Sumpah Yuk kita lanjut dulu Yuk Tanjakannya ekstrim juga Tuh Tuh Berset Yuk kita Lanjut lagi temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Tuh Tinggi banget Tanjakannya Wih subhanallah tuh cakep banget Wihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Tuh air terjun ya teman-teman Hujan lagi disini Subhanallah bagusnya kita lanjut lagi teman-teman jadi emang bagus banget teman-teman pemandangan ya itu air terjun si karim tuh jadi jalannya khusus mungkin yang disebut swiss panjava disitu nanti kita kesana di map bisa ada tuh ini mau foto gayatri dulu backgroundnya itu gayatri kan belum pernah punya foto kita lanjut lagi teman-teman ya pasang pengen ngopi-ngopi nih yuk let's go tuh teman-teman deket banget air terjunnya wiii masrang lebih suka sih cantik banget itu sumpah kadang-kadang masrang ketemu destinasi kayak gini sampe bingung ya ini ngomong apa lagi gitu tuh wiii curug si karim tuh di belakang masrang curugnya ya jadi teman-teman yang lihat dari 360 coba masrang puter tuh di belakangnya dan ini kita lanjut menuju ini kayaknya ya apa swiss panjava padahal udah ada paris panjava ya ini swiss panjavanya di map sih kayak gitu yuk nah sepertinya ini adalah tuh 70 meter swiss panjavanya kayak gini teman-teman tuh yang disebut swiss panjava iiii dengan pemandangan kayak gini wow tuh kalau masrang coba nyari 360 ya jadi buat yang di belakang tuh kita juga tahu view-nya kayak gimana teman-teman tuh yang di belakang view-nya kayak gitu wuih mungkin kotor tuh cantik banget feel-nya seneng nih masrang yang kayak gini-gini nih di depan ada lagi gak yang lebih cantik masrang sih pengen ngeliat cityscape di sebelah sana tuh kayaknya cantik banget cityscape-nya tapi overall masrang gini-gini udah seneng banget sih kalau teman-teman bisa ngeliat di depan itu cantik banget pemandangannya teman-teman gak bohong masrang tuh terbaik jadi bisa ngeliat ininya tuh subhanallah ya bagus-bagus karena telaga menjer udah dipagerin kayak gitu teman-teman jadi udah gak wild lagi alias udah gak alam lagi jadi masrang putusin untuk cabut masrang kurang begitu suka tempat yang kayak dipagerin gitu masrang seneng bener-bener sampe bisa ke pinggir nah karena sekarang kayak gini masrang mutusin untuk cabut buat pindah ke kayak gardu pandang kayak layaknya di puncak-puncak gitu lah teman-teman ini ke arah parakan masrang gak parakan sih ya masih Wonosobo masrang masih explore buat episode 1 ini di daerah sini teman-teman nanti masrang akan closing sampai di rumah mbak Linda rencaranya masrang mau istirahat di rumah mbak Linda buat lanjutin explore besoknya jadi kita ketemu mas Galih di rumahnya mbak Linda kayak gitu teman-teman anyway ini perjalanan 30 menit masrang harus cari pom bensin tinggal 2 bar wah udah mulai panas tuh di bawah tuh alhamdulillah walaupun di dataran tinggi kayak gini emang sering hujan ya ini gak kaget dan lumrah banget jadi ya emang begini makannya paling pas ketika main ke gunung kita pakai jaket 2 musim ya teman-teman ya ini makannya masrang pakai respiro yang emang khusus buat 2 musim jadinya ketika hujan ataupun panasnya bukan panas banget ya bukan panas pantai jadi ini masih support ketika panas pantai ini udah terlalu gerah jaketnya jadi emang respiro ngeluarin jaket yang emang bener buat di pantai alias buat daily terus yang ini masrang lebih ke 2 musim musim yang dingin banget semi-semi hujan sama yang kita touring harian touring harian itu ya layak kayak di pantura dengan angin kenceng kita masih bisa ketahan tapi adem kayak gitu sih teman-teman kayaknya kita turun lagi ke bawah ternyata di Jawa Tengah masih banyak kayak gini-gini ya wah seru banget ya wiii masrang kayaknya pengen ngopi disini enak nih tuh view-nya bagus gimana teman-teman ini deket gapura nih tuh wah sayang nih jalur ya padahal cakep banget pemandangannya tuh wiii bagus ya oke lah kita cari tempat yuk kayaknya di atas nih di lapangan nih bagus banget pemandangannya ini masrang mau naikin ke lapangan ini nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tuh mulai cerah tuh teman-teman tuh si sumbing ya apa sih Indoro kayak menarik deh buat kita samperin yuk karena kalau besok masrang udah gak ada agenda buat touring nih karena hari minggu jadi cuma ada di hari sabtu doang nih teman-teman kenapa kok hari sabtu doang karena besok biasanya minggu tuh rame jadinya masrang gak pengen jadi besok tuh cuma udah sampai Jogja kita beres-beres nyuci-nyuci, nyuci motor istirahat, full rest senennya kita explore lagi Jogja pacitan insya Allah ya di minggu depan videonya oke kita coba gas dulu yuk kayaknya masrang mau sarapan disikan dulu deh tadi bangkunya sepi tuh semoga gak rame-rame banget ya alias tidak mengecewakan karena backgroundnya terang tadi gunungnya jadi masrang berpikir ah ini makan disini nih enak nih indomie goreng kan manis ya nah kita ngopi disini nih cocok cocok banget makan disini motor disini view-nya kayak gitu kacau gak? kacau lah pasal sekarang jemur-jemur nih yang basah-basah untuk kaos sih udah kering tinggal anduk teman ketika panas nih buset kering juga disini teman-teman tapi nanti kita bisa pindah ke dalam kalau panas tuh masrang disini tadi ngelewat oh ini sepi nih enak banget nih yaudahlah ini pas banget jembatannya selamat makan teman-teman Selamat makan teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Rumah Mbak Linda di daerah Keduh. Nanti kan dari sini kita masrang via Parakan. Parakan ke Keduh, Temanggung. Udah deh. Anyway, day one atau etapa satu kita, Jakarta, Dieng, Temanggung. Kayaknya bakal sampai sini dulu ya teman-teman. Untuk bensinnya tadi ketahuan kan, masrang udah habis Rp90.000. Untuk destinasi-destinasinya malam di Dieng gimana, terus harga penginapan berapa, dan lain-lainnya udah masrang sebutin semua di dalam video. Ketika kamu nonton belakangnya aja, kalian harus mundur ke belakang sih, eh mundur ke depan buat lihat summary-nya. Eh buat ngeliat detailnya, jangan nonton summary-nya kayak gini. Oke, mobil salip-salipan begitu gimana ceritanya. Oke, masrang lanjut dulu nanti udah masuk. Keduh masrang... Rekam lagi ya. Wih, masrang udah masuk ke manggung yang biasa masrang lewatin dari... Mana namanya? Waleri ya. Pasar Waleri atau dari... Green Sink atau dari ini lagi, Alasroban. Ini udah lewat sini, ini menuju Jogja. Kayaknya masrang pamit di sini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Masrang berharap kalian sehat dan jangan sampai sakit ya teman-teman ya. Oh iya, untuk minggu depan semoga videonya lebih menarik lagi. Tempatnya juga lebih bagus lagi tanpa ada kendala. Cuacanya lebih bersahabat lagi. Amin. Apalagi ya teman-teman ya? Udah ya, kayaknya ini dulu ya. Kita nanti lanjut eksplore-eksplore lagi lah ya. Masrang pamit, sebentar lagi dekat rumah Mbak Alinda. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax